selamat datang kembali di channel aku cara nikah kali ini nikah mau masak nikah mau masak tumis sulur keladi nah ini sulur keladinya sudah nikah siang terlebih dahulu ini tinggal kita masak saja untuk cara menyiang sulur keladinya nanti aku kasih link videonya di atas ya teman-teman nanti kalian bisa cek sendiri oke nah ini bahan-bahan untuk memasak tumis sulur keladi yang pedas tapi enak dan tidak gatal disini nikah sudah siapkan ada 3 butir atau 3 siung bawang merah kemudian 2 siung bawang putih ada 3 ini cabai ini cabai rawit cabai rawit ada 3 kemudian ini aku pakai setengahnya saja cabai merah yang besar dan sekarang waktunya kita mulai masak dengan ini mau nikah potong-potong terlebih dahulu ini semua bumbu yang akan kita tumis sudah dihaluskan dan ini cabai rawitnya sesuaikan dengan selera saja yang teman-teman kalau misalkan enggak suka dengan pedas enggak usah dipakai cabai rawitnya atau mau ditambahkan juga boleh jadi sesuaikan dengan selera saja oh ya untuk bahan lain yang wajib kalian kalian punya kalau ingin memasak sulur keladi jadi kalian harus siapkan ini asam jawa ya jadi siapkan asam jawa agar nanti untuk menetralisir kali saja sulur keladi yang kita masak itu mempunyai jenis yang agak gatal ya atau gatal jadi untuk menetralisir jadi kita harus pakai asam jawa atau sesuatu yang masam lah intinya oke teman-teman sekarang kita mau mulai tumis sulur keladinya jika minyak gorengnya sudah panas karena waktunya kita untuk menumis terlebih dahulu kita tumis bawang merah dan bawang putihnya jika sudah mulai harum bisa kita masukkan sulur keladi beri garam secukupnya sesuai selera kemudian penyedap rasa dan kita beri air agar mudah matengnya biar masaknya cepat kita masukkan asam jawa nya sekarang kita tutup kita tunggu sampai mendidih dan airnya menyusut oke teman-teman nih sekarang airnya sudah mulai sedikit kita sudah mau masukkan cabai merah dan cabai rawitnya ini sudah mulai mateng ya kita tunggu sampai cabainya agak layu baru nanti kita sajikan jangan lupa kalian cicipi rasanya terlebih dahulu oke ini sulurnya sudah mateng dan kita bisa matikan kompornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati